Halo guys hari ini aku mau ke pasar nanti kita belanja di pasar ya Jadi guys ini kita menuju pasar di kota Bali ya guys ya Nah aku belanja ke pasar nah habis ini ke pasar masak cepat-cepat dan aku sama suami mau pergi ke Ubud untuk jalan-jalan pasar tradisional banyak banget sampah guys hari ini Pak Su ikut masuk ke dalam pasar ya guys ya Biasanya nggak pernah ikut sekarang kita kali ajak dia lihat pasar Indonesia ini di pasar kuta 2 ya guys jadi lebih lengkap ya daripada pasaran cepat banget tutupnya rambutan rambutan you want to buy rambutan tuh rambutan isi asian fruit ada sirsak juga papaya isi jambu we go to buy fish or chicken fish fish more Aduh kalau sudah pasar ikan ini ya basah semua ya guys ikannya beli ikan banyak panceng ikan ini kenapa nih ya kalau ikan ini kembung ya ini chardin aku beli ikan tuna ya guys tunanya terlalu mahal tunanya setengah kilo eh kilonya 35.000 ya guys pengen makan ikan tuna 37 potongin ini kayaknya nanti nggak tahu suka mereka ya jadi aku akan beli ayam juga ya selain dari ikan soalnya orang-orang keluarga ku ini mereka seringnya makan ikan sungai ya ikan laut itu disana India kan jarang ada ya tentunya paling nanti kita akan kumasak apa namanya sambal ya di sampel atau mungkin di asam pedas aja kali ya lebih enak aku mau beli ayam ya guys kalau di India yang setilnya itu 240 berarti sampai berapa ya 240 berarti 40 berarti 40 28.000 guys sini hari ini 45 kemarin aku beli di pasar kota 142 genek ya ini masih mentah dulu ya setak gitu nih ya setak ini ini bagi ini bisa dimanen banyak gak bisa berapa kalau ini ternyek sepertinya masih bapak besok ini yang bapak biar nggak sekali makan besok oh gitu ya ini berapa 18 di sini kecepat semua abis gitu ya guys kalau di India lihat di India pisangnya satu sisir cukup kan cuma 10.000 ya 18.000 hahaha bener-bener bak bawang berapa ini 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 loh seperempat aja di sini bawangnya 30 37 guys biasa kita beli bawang sekitar 5.000 hahaha kaget-kaget ini bener-bener ini masih ada bawang putih ya guys temen bawang merah abis jadinya ini oke ayo bingung kita lanjut di sini abis ini apalagi gak ini ya ini seperempat nih berapa jadinya 40 rupiah perempatnya 8.000 guys kita udah sekitar 5.000 kan tetep tempenya murci guys di India kan mahal ya nah tempenya 45.000 lumayan kan iya nanti dia ya iya 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 ketahunya berapa iya tempe eh tahu berapa aku 5.000 juga sama itu ya thank you aku beli toge dong ini berapa dari gua aja bari buah aja ya iya makasih ya boleh beli campur-campur gak apa namanya serai jahe jahe serai lengkuas ya kok lepas aku beli untuk masakan asam pedas ya guys ya ikan tunanya nanti ini 17 ini gak 17 kita beli kangkung ya guys kangkung bukan ini bukan kangkung di sini not kangkung ya kangkung orang lain kangkungnya berapa bu kangkungnya seribu teribu teribu ya seribu dari inim kangkunnya aduh maaf ya masuk ya di tanggung ya guys kangkungnya seribu satu ikat kita beli berapa tiga ada 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 jenggol jengkol jengkol petai jengkol petai berapa bu 4.000 sama suami makan ini kangkungnya tiga petainya dua kangkung tiga petai dua guys bener-bener kalau di pasar ini bingung mau belanja apa ya kan udah tuh pacu di dalam itu dia enggak ngerti dia bingung juga ribet kalau kita sendiri pasal lebih enak ya kan masuk ke dalam laki-laki dibawa pasar enggak tahu karena dia nggak bisa beli teren dia biasanya kan belinya ayam-ayam aja cuman ya di India disini harga harganya terlebih jauh beratus-ratus persen yang lebih mahal dari India eh Hai guys sekarang kita pulang ya guys ya Halo baik jadi aku sama tuamiku hari ini mau pergi jalan sampai ke Ubud ya pakai motor berdua ikutin ya halo guys masih ada sekitar 17 kilometer ya ke tempat tujuan kita tapi disini bagus-bagus memandangannya udah uju-ujuh banyak padi-padi seger walaupun bakal tapi dingin ya udaranya tuh kan cantik banget memandangannya aduh kalau pagi-pagi kayaknya lebih seger lagi ya ini karena sudah jam berapa tiga lewat ya tapi dingin ya ini sebenarnya very fresh keren banget keren banget pemandangannya ini Hai 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 mantap tapi agak serem ya Hai keren banget aduh jauh banget keren banget keren banget keren banget Eh sejum banget dong Ini enggak tahu namanya tempatnya apa ya Gajetnya ini kayaknya cafe ya Jadi di Ubud ya Kita tidur sampai ya Di Rhaisteros Oh cantik banget guys beautiful Hai sudah sampai di Rais Teres ya jadi guys di dalam itu sangat luas ya dan sekarang sudah jam 5 jadi kalau kita masuk ke dalam itu bakal tunggu satu jam yang untuk muter-muter jadi karena kita takut maleman karena kita jauh ya kan dari Ubud makanya kita jadinya pulang Insya Allah mungkin besok kita bisa rame-rame datang ke sini bawa yang lain ya yuk Oke guys karena waktunya sudah terlalu sore jadi kita lanjutkan YouTube ke pulang rumah Oke bye guys takut maleman iya bye 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 bye